Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Thanos Channel Kali ini ada meal sporty ya Ini keluhannya katanya disuruh ganti CDI ya Karena keluhannya itu bila panas mati ya Jarak 2 km ya 2 km mati Tetapi bila saya test drive ya Bila jalan 2 km mati Kemudian tanpa menunggu dingin dia Asalkan kita kontak off-on lagi dia hidup lagi Jadi saya curiga di bagian sini Kontaknya itu mengalami rapuh Biasanya karena kotor ya teman-teman Oke nanti kita akan bersihkan Kita akan bersihkan Dengan gunting atau apa ya Yang kelak-kelaknya ini kita buang Lalu nanti kita akan tambahkan kabel Kabel tembaga kita masukkan ke dalam lubang ini Agar kenceng ya teman-teman Untuk sedai yang lemah Biasanya itu kendalanya sama juga ya Tapi dia bila mati Tidak langsung hidup ya Biasanya akan menunggu dingin dulu Baru dia akan hidup Untuk kasus pada kali ini Dia tidak perlu menunggu dingin Dia hanya Kunci kotak off Kemudian on-kan lagi Dia akan hidup lagi Seperti itu ya teman-teman Jadi ini analisinya Analisanya berbeda ya Mirip-mirip dengan sedai Lemah ya Tapi bukan Oke kemudian Setelah kita bersihkan Kita semprot dengan angin Lalu kita akan tambahkan Kabel ya teman-teman Oke teman-teman Kita tambahkan Kabel ya Kabel tembaga ini Yang sudah kita kupas Pembungkusnya Kita tambahkan seperti ini Eh nyongkong Kita tambahkan Kabel kanan dan kiri ya Ini tujuannya Supaya dia Tersambung dengan sempurnya ya Sokat tersebut Tersambung dengan sempurna Oke satu lagi Di sebelah kiri Nanti kita tambahkan Oke teman-teman Kita tambahkan juga Sebelah kiri ini ya Kemudian jangan Jangan terlalu panjang ya Tangan terlalu panjang Kita potong Nanti jangan terlalu panjang Kemudian Kita masukkan soketnya Seperti ini Kalau teman-teman Gak mau ribet Bisa juga disambung langsung ya Tapi sayang Soketnya nanti buang ya teman-teman Oke Seperti ini Kalau Oke Kita solasi Kita solasi juga bagian soketnya Biar kenceng Jadi ini mirip sekali dengan Ini ya Mirip sekali dengan Sedih lemah ya Karena dia juga mati saat panas Atau saat baru berjalan Kurang lebih 2 km Dia matik lekak ya Ketika jalan pun dia bisa matik lekak gitu Jadi penyebabnya hanya dari sini ya teman-teman Tapi di kasus lain juga memang sedihnya ya Bisa juga ya Tapi tanda-tanda itu berbeda Kalau ini mati Kemudian kontak di offkan Di on kan lagi Setakat bisa hidup Tapi kalau sedih lemah itu tidak Biasanya dia akan menunggu dingin Beberapa saat ya 5 menit sampai 10 menit Dia akan bisa hidup lagi Nanti berbeda mati lagi ya Jadi ini matinya tanpa berbeda ya Langsung dia klik mati ya Jadi saya analisinya lain Kalau langsung mati seperti itu Biasanya bukan dari sedihnya Tapi ini hanya dari Soket kunci kompaknya Intinya kurang connect ya teman Oke kita sudah Salah kembali Oke teman-teman saya coba dulu ya Saya coba dulu tadi sudah berangkat Kameranya belakangan tadi Kita coba dulu Nanti kita pastikan Kita Coba Lebih jauh dari tadi ya Yang kita coba pertama ya Tadi kita coba pertama Kalau ini hanya 2 km Nanti kita tambahkan 3 km ya Apakah masih mati atau tidak Oke teman-teman Ternyata setelah saya cek Saya cek ya Saya cek cek Lebih jauh dari yang pertama tadi Itu ternyata setelah kita tempat Jadi Kita cek dulu Sebelum Penggantiannya Nanti kalau Hanya karena soket ini Nanti kita ganti sedih ya Sedih kan mahal ya Nah itu sayang banget nanti Salah analisa Ganti sedih Mahal Dan salah juga ya Jangan Jadi Sebelum kita melakukan Penggantian Pastikan kita cek dulu Apa yang rusak Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!